Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Hasan disini kita harus jumpa lagi di channel Hasan pelupa Oke teman-teman jadi seperti janji aku pada video sebelumnya ya untuk video kali ini aku akan tetap melanjutkan untuk melakukan pemantauan ya di kawasan alun-alun Kota Batu yang mulai kemarin ya artinya sudah satu hari ini kembali dibuka untuk umum teman-teman sebelumnya sih kawasan alun-alun Kota Batu sempat ditutup sejak tanggal 3 Juli lalu teman-teman sejak pemberlakuan BKM darurat ya nah sejak itu pula kawasan alun-alun Kota Batu tertutup untuk umum teman-teman dan baru dibuka kita mulai kemarin hari Jumat tanggal 22 Oktober ya dan sekarang kita akan coba melihat untuk suasana di kawasan alun-alun pada saat malam hari teman-teman dan saat ini kebetulan adalah hari Sabtu ya atau malam minggu nah biasanya kawasan alun-alun akan dibanjari oleh pengunjung nah setelah alun-alun dibuka sepertikan di seperti apa kondisinya kita akan coba sesaat lagi teman-teman dan untuk mengawali video aku kali ini aku memang mengambil cara yang lumayan cukup jauh dari kawasan alun-alun karena aku ingin menunjukkan kepada kalian bagaimanakah suasana kota batu pada saat malam minggu teman-teman nah ini sekarang aku sedang berada di kawasan Jalan Panglimas Durman nah untuk menuju ke arah alun-alun kota batu kita harus memutar lewat jalan berantas teman-teman oke sekarang kita sudah mulai memasuki kawasan Jalan Berantas teman-teman nah disini untuk kondisi harus lalu lintasnya seperti ini teman-teman terbilang cukup padat ya walaupun nggak sampai macet namun padat merayap lah kalian bisa saksikan sendiri dong memang sejak adanya penurunan level PPKM yaitu saat ini sudah level 2 teman-teman untuk di wilayah kota batu jadinya suasana di kota batu semakin ramai teman-teman wisatawan dari luar daerah sudah mulai banyak yang berkunjung ke kota batu lagi untuk saat ini kita sudah berada di Jalan Jalan Beromong teman-teman dan seperti tradiksi aku tadi kawasan di sekitar alun-alun memang sudah mulai padat teman-teman nah ini Jalan Beromong berada di bagian utara dari alun-alun kota batu teman-teman ini saya kenalan rosa 2 mau puluh tempat sama-sama memenuhi ruas jalan mulai macet mulai macet padat merayap teman-teman ini nggak apa-apa pelan-pelan aja ya yang penting nanti kita masih tetap bisa melintas di kawasan alun-alun kota batu kita akan melihat bagaimana suasamanya di kawasan alun-alun kota batu pada saat akhir pekan teman-teman nah sekarang kita sudah berada di kawasan Jalan Semeru teman-teman dan kondisinya masih tetap padat merayap teman-teman nah ini kendaraan yang mendominasi di sini kendaraan dari Surabaya dan Sidoarjo teman-teman ini terlihat dari plat nomor mobilnya ya yaitu L dan W nah suasananya seperti saat ini teman-teman hmm majat kondisinya sudah mulai normal seperti sebelum pandemi teman-teman jadi memang di kota batu itu suasananya seperti ini kalau malam minggu teman-teman nah ini motor aja sampai sulit loh untuk melintas di jalur ini kita ambil lajur kiri aja teman-teman sama aja kita harus melitir nah untuk kawasan alun-alunnya sendiri sudah dekat teman-teman tinggal beberapa puluh meter lagi di depan kita ya namun masih dilakukan rekayasan lalu intas teman-teman gimana kendaraan dari arah jalan Semeru ini enggak bisa langsung jelokkan menuju arah alun-alun teman-teman namun harus memutar ke arah jalan Diponegoro nantinya untuk menuju alun-alun kita harus melintas di jalan Diponegoro lalu mengarah ke jalan PR Supratman dan baru bisa menuju ke arah alun-alun lewat jalan biro seperti itu teman-teman wah ini bener-bener merambat di teman-teman kita ambil lajur kanan saja agar kita bisa melihat sedikit suasana di kawasan alun-alun teman-teman karena untuk area alun-alunnya berada di sebelah kanan kita teman-teman eh sayangnya disini sangat padat teman-teman jadi kurang bisa kita melihat suasana di dalam alun-alun alun-alunnya ada di sebelah kanan kita ini teman-teman suasananya sangat padat teman-teman eh kita nanti melihat lebih dekat kawasan alun-alun setelah kita memutar di luar aja teman-teman kita akan memutar lewat jalan Diponegoro saat ini kita melintas di jalan Diponegoro ya nah tuh dan mantap R.A.M. hahaha di sini dibatang ruwet pokoknya urusan devari wisata dari ruwet harus meluatin kasih hahaha oke sekarang kita belok menuju ke arah WRC Pakman teman-teman Kita tidak lewat jalan Subiro teman-teman Namun kita coba melihat di jalan Agus Halim saja Mungkin-mungkinan bisa melintas di sana ya Jadi nanti kita akan tembus di sebelah kiri dari Alun-Alun Kata Batu Atau di bagian timur ya dari Alun-Alun Semoga kita bisa belok kanan teman-teman ke arah Alun-Alun Karena seperti yang bisa kalian saksikan sendiri Kondisinya saat ini sangat macet teman-teman Wow Wow Wah untung bisa telok kanan teman-teman Tapi ini juga tetap macet Batu-batu Tosonamu Nah ini kita sudah masuk di sepanjang jalan ke Agus Halim teman-teman Dan untuk kawasan Alun-Alunnya Tinggal sekitar 50 meter lagilah Lagi melipir-melipir Rodom berasa-berasa Hei sembang pomo Pokoknya nyampek ya Nah ini diperparah dengan kondisi jalan yang sedang diperbaiki teman-teman Karena tentu batunya saat ini sedang melakukan pembenahan Kawasan pedestrian ya Untuk trotoarnya diperlebat dan juga Dilengkapi dengan saluran drainasi teman-teman Karena pada saat hujan deras Kawasan Alun-Alun-Alun-Katabatu ini Kerap dilanda Banjir luapan air teman-teman Nah harapannya sih Dengan pembangunan saluran drainasi yang baru ini Nantinya tidak akan terjadi lagi hal seperti itu Oke teman-teman Sekarang kita sudah berada di kawasan Alun-Alun Dan hilang nih Pengunjungnya Wah kepo Ya bisa kalian lihat sendiri Bingung montergi kolek parkiran nih Namun untuk masuk ke kawasan Alun-Alun Memang dibatasi teman-teman Dari kapasitas seribu orang Hanya boleh masuk 25% nya Atau sekitar 250 orang saja Jadi harus bergantian teman-teman Itu pun ada beberapa persyaratan Yang harus dipenuhi ya Yaitu bisa menunjukkan surat vaksin Juga scan barcode Aplikasi peduli lingkungi Wuih Matut total Dan untuk anak kecil boleh masuk teman-teman Namun harus dengan pendampingan orang tua Kalian bisa saksikan sendiri Area parkirnya membludak teman-teman Termasuk juga para pejalan kakinya Nah untuk pintu keluarnya ada di sebelah kiri teman-teman Dan pintu masuknya ada di bagian kiri juga Namun agak ke selatan ya Oke di sebelah kanan kita adalah food court nya teman-teman Wah ini jalan luar biasa ya Kita harus rela train beating kita seperti ini teman-teman Untuk jalan-jalan di kawasan Alun-Alun Kata Batu Bara saat akhir pekan seperti saat ini Oke seperti ini kondisinya teman-teman Separa pejalan kaki pun membanjiri jalanan di kawasan Alun-Alun teman-teman Jangan luar biasa pesona Alun-Alun Kata Batu ini teman-teman Kita coba melintas di bagian selatan dari Alun-Alun ya Biar kalian tahu kondisi di seputar Alun-Alun teman-teman Kalian bisa sehatikan sendiri untuk parkirnya saja Di kanan-kiri jalan penuh Dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4 dari para pengunjung Luar biasa teman-teman Oke jadi informasinya yang bisa aku sampaikan saat ini adalah Bahwa Alun-Alun Kata Batu memang benar-benar sudah dibuka untuk umum teman-teman Jadi mulai Jumat kemarin ya Semoga seterusnya akan dibuka seperti ini teman-teman Ya yang penting kita saling menjaga diri ya Tetap terapkan prokes dengan kita teman-teman Harus pakai masker pada saat keluar rumah Apalagi di tempat umum seperti ini teman-teman Nah ini mobil di depan kita ini saja Tidak dapat tempat parkir teman-teman Jadi cuma memutar saja di kawasan sini Karena memang sudah penuh Oke jadi seperti itu ya teman-teman Untuk gambaran di kawasan Alun-Alun Kata Batu Jadi terserah kalian setelah melihat kondisi seperti ini Masih nekat datang ke sini Atau memilih hari-hari biasa yang tidak terlalu ramai pengunjung Nah kalau di akhir pekan ya kondisinya seperti ini teman-teman Nah kalau ingin nyaman ya datang di luar akhir pekan ya Oke teman-teman jadi seperti itu saja ya Informasi yang bisa aku berikan saat ini Kita berjumpa lagi di video aku selanjutnya Terima kasih sudah menonton Semoga kalian tetap sehat selalu Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton